Nanti kalau aku sudah membantu, ayah dan ibu harus beliin aku es krim loh ya. Atau nanti kalau aku sudah cuci pirik, ayah dan ibu harus beliin aku coklat ya. Eh, ada dompet teman-teman. Teman-teman, dompetnya siapa ini ya? Kok ketinggalan di sini? Coba kita cek ya. Kita periksa isi dompetnya. Mungkin ada kartu tanda pengenalnya. Dan kita tahu nih milik dompetnya siapa ini. Oh, ini dompetnya Pak Rudy. Mr. Seno tahu ini. Ini dompetnya Pak Rudy. Oke lah, nanti kita akan kembalikan dompetnya Pak Rudy. Dompet miliknya Pak Rudy setelah Mr. Seno bercerita ya. Sebelum Mr. Seno bercerita, Mr. akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Halo teman-teman, tetap semangat. Tetap jaga kesehatanmu dan siap mendengarkan cerita hari ini. Yang siap mendengarkan cerita, kasih like dulu dong. Nah, karena tadi Mr. Seno menemukan sebuah dompet, Mr. jadi ingat sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Andi. Siapa teman-teman? Ya, Andi. A-N-D-I, Andi yang juga menemukan sebuah dompet seperti Mr. Senota Adi. Ketika dia menemukan sebuah dompet, dia lihat ini dompetnya siapa ya? Kok jatuh di jalan? Nah, kemudian Andi memeriksa dompet tersebut. Kemudian melihat isinya dan dia menemukan melihat sejumlah uang di dalam dompet itu. Selain uang, di dalamnya Andi juga melihat kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenalnya kemudian dilihat. Dilihat, ternyata atas nama Wati. Dan dia tahu Wati itu siapa. Wati ternyata adalah tetangganya sendiri, teman-teman. Setelah Andi tahu bahwa yang punya dompet ini adalah ibu Wati tetangganya, segeralah Andi mengembalikan dompet kepada ibu Wati. Ketika Andi berjalan menuju ke rumah ibu Wati, tampaklah dari kejauhan ibu Wati yang sedang di luar rumah terlihat sedang kebingungan mencari sesuatu. Kemudian Andi menghampiri ibu Wati dan berkata, Ibu, ini dompet ibu yang tadi jatuh di jalan. Iya Andi, ini dompet ibu. Dari tadi tak cari kemana-mana tidak ketemu. Terima kasih, Andi. Ibu Wati menjawab begitu, teman-teman. Sambil mengambil uang, selembar uang, kemudian berkata lagi kepada Andi, ini buat kamu, Andi. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menemukan dompet ibu. Tapi Andi menjawab, tidak usah, bu. Terima kasih. Nah, teman-teman, siapa yang pernah menemukan dompet atau barang milik orang lain? Coba komen di bawah. Nah, jika kalian atau kita menemukan barang, dompet milik orang lain, kita harus belajar seperti Andi, teman-teman. Yang gimana dia mengembalikan, dia menolong dengan tulus. Apa itu tulus? Tulus adalah tidak mengharapkan imbalan atau hadiah. Misalnya, contoh dalam hal membantu ayah dan ibu, tidak usah berkata seperti ini, teman-teman. Nanti kalau aku sudah membantu, ayah dan ibu harus beli aku es krim lho ya. Atau nanti kalau aku sudah cuci pirik, ayah dan ibu harus beli aku coklat ya. Tidak boleh seperti itu ya, teman-teman. Belajarlah menolong dengan tulus. Dengan tidak mengharapkan hadiah. Contoh yang lain, dalam hal belajar, tidak usah berkata seperti ini, aku mau belajar asal dibeliin mobil-mobilan dulu. Atau aku mau belajar jika aku sudah punya sepeda. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Sekarang harus berubah. Belajarlah dengan tulus. Atau contoh yang lain, contoh yang terakhir, dalam hal berbagi. Entah itu berbagi makanan, atau berbagi mainan, tidak usah mengharapkan balasan. Tidak usah mengharapkan hadiah. Kita harus melakukannya dengan tutulus. Nah, mulai sekarang, teman-teman Mr. Seno harus belajar untuk menjadi anak yang tulus. Menolonglah dengan tulus. Belajarlah dengan tulus. Dan berbagilah dengan tulus. Tanpa mengharapkan hadiah. Nanti, Mr. Seno juga seperti itu, teman-teman. Waktu mengembalikan dompet ini, Mr. Seno akan mengembalikan dompetnya Pak Rudi dengan tidak mengharapkan imbalan. Dengan tidak mengharapkan hadiah. Sekali lagi, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam berita berikutnya. Dadah! Dadah!